Nah, dari sekarang gak peduli, masuk penjara ya masuk penjara. Masuk penjara, gak peduli. Nah, ini hati-hati, hukum sekarang tidak pandang dulu. Kami dari Kandil Kementerian Hukum dan Hukum ini telah memperimikasi di sejati lembaga perusahaan ini, tembaga lembaga bantuan hukum yang bergerak mendapat bantuan dana dari pemerintah. Nah, ketika mereka sudah terverifikasi, mereka dengan menyalurkan bantuan hukum, kamilah yang mengawasi. Jadi kami yang biasanya dulu diawasi oleh lembaga bantuan hukum, sekarang terbalik. Mereka yang kita awasi, tapi bukan mengawasi secara substansi, tapi yang mengawasi benar enggak dananya ini disalurkan kepada yang bergerak, yaitu kepada orang miskin yang bermasalah dengan hukum. Bukan orang kaya atau bukan dengan saudara-saudaranya. Manakala mereka tidak melakukan sesuai ketentuan, akan kita beri peningkatan. Minimal, ini syarat administratif adalah kita stop bantuan hukum. Lebih jauh lagi, itu akan kita umumkan di web kami, bahwa lembaga bantuan hukum ini setelah menerima bantuan hukum, tidak sesuai dengan kaedah-kaedah. Misalnya, menerlantarkan klien, kemudian masih meminta lagi dana ke klien. Nah, yang terakhir, yang meminta dana ke klien, itu akan kita proses secara pidana, karena di undang-undangnya itu disebutkan, kalau mereka minta ke klien, itu akan ada hukumannya, yaitu satu tahun penjara. Jadi, kalau sudah meminta ke kami,